Apakah akan tetap fokus dengan mengawal Omnibus Law dari sisi ketenaga kerjaan ini tanpa takut yang dikhawatirkan atau ditumpangi kepentingan-kepentingan lain di luar itu? Iya, kalau mengawal itu sudah pasti. Nah memang ini berita Omnibus Law khususnya kluster ketenaga kerjaan ini menjadi tambah riuh kemana-mana kemudian juga dalam tanda kutip judulnya menjadi galau begitu. Memang kadang-kadang dalam respon isu dari pemerintah kadang-kadang dalam mengkritisi itu ada yang tidak ada kemudian seperti di ada-adain begitu. Nah contoh seperti kemarin kami dapat banyak bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapan Kerja akan menghapus sertifikat halal begitu. Kaget juga begitu, dia mendasarkan atas draft yang sudah beredar. Kami konfirmasi ke Kumham juga ke Kemenku apakah draft itu benar atau tidak semua menyatakan bahwa pemerintah belum mengeluarkan draft. Lalu dari mana draft itu mereka semua tidak tahu dan pemerintah tidak bertanggung jawab atas draft yang sudah beredar selama ini. Jadi tidak benar kalau kemudian bahwa RUU Cipta Lapan Kerja akan menghapus sertifikat label halal. Ini mengerikan. Tidak benar apa karena belum beredar di draftnya? Sampai hari ini saya bilang tidak benar. Karena memang juga belum baca draft resminya dari pemerintah. Tapi maksud saya supaya pesan-pesannya itu tersampaikan secara objektif kepada publik, pemerintah juga jangan memberikan sitima yang sepotong-sepotong. Misal soal pesangon atau soal PHK, kadang-kadang ada menteri yang sebetulnya tidak tahu persis soal teknisnya menyampaikannya, ya kemudian disambar oleh kami, oh ini PHK pesangan mau dihapuskan. Padahal menteri tersebut mungkin kurang paham secara teknis soal aturan tentang ketenang kerjaan. Ini juga kritik buat pemerintah ini. Akhirnya apa? Membuat kemudian situasi menjadi riuh padahal sebetulnya belum jelas. Nah yang kedua, selama ini kan pemerintah kalau kami mengedepankan perjuangan dengan membuka pintu dialog, itu lebih banyak dalam tanda kutip begitu ya, seolah-olah disepelekan begitu. Maka kemudian pilihannya adalah aksi turun ke jalan. Nah, maka saya menghimbau, meminta kepada pemerintah juga pengusaha begitu. Bukalah pintu dialog, tapi dialog yang serius begitu lah. Jangan hanya dialog life service saja. Selama ini begitu ya, apa gak pernah sama sekali ada dialog serius? Dialog ada, tapi kita masih bicara kulit-kulitnya saja. Masih bicara umum, belum bicara hal yang teknis, kami juga belum sampaikan konsep bagaimana usulan-usulan kami. Tapi kemudian tiba-tiba besoknya Pak Erangga klaim ada tujuh konfederasi sudah menyepakati Omni Busulo. Kami kaget juga. Tanda-tanda yang baik atau tidak kalau kayak begitu? Menurut buruh. Yang mana? Ya, diundang datang, ngomong kulit-kulit, tapi besoknya sudah diklaim setuju. Ya ini menjadi peta konflik kan di sini. Ini kami saya, Bung Iqbal kan akhirnya dihajar sama anak-anak yang di bawah. Jadi kurang ajar pimpinan kami. Pimpinan kami, karena kan yang beredar adalah Omni Busulo, khususnya klaster ketenang kerjaan itu kan merugikan pekerja. Tiba-tiba muncul berita ada tujuh konfederasi sudah sepakat, sudah setuju. Dan semua tahu tujuh konfederasi itu siapa saja yang sudah ketemu dengan Pak Erlangga. Padahal kami belum melakukan kesepakatan apapun, baru ngobrol kulitnya saja, tiba-tiba ada statement itu. Kita pasti sudah ada risiko dimaki-maki sama anggota. Dan itu situasi menjadi tambah riuh, tambah gal. Oleh karena itu, saya kira pemerintah juga harus lebih bijaksana. Supaya tidak terus mengeluarkan statement kemudian yang memancing, yang kemudian terus mengaduk-aduk emosi buruh. Akhirnya akan jadi repot-repot semua. Prinsipnya, kami dari KSPN dan juga dengan teman-teman konfederasi lain yang tergambung di presidium, kami sekarang sedang terus melakukan penyusunan strategi, konsep bagaimana akan kami dialogkan, kami negosiasikan dengan pihak pemerintah. Walaupun ini waktu kan sudah mepet, tapi dialog tetap kami akan utamakan soal bagaimana rumusan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Lapan Kerja ini.